Cara mengirim pesan whatsapp pelayanan online admin.doc di setiap kabupaten Nah untuk kalian sebagai warga negara Indonesia Sekarang mengurus semua admin.doc data kependudukan tidak ribet seperti dulu ya Kita harus ke RT, ke balik desa, atau ke camatan Sekarang kita cukup kirimkan lewat whatsapp saja sudah bisa ya Atau lewat web onlinenya Setiap kabupaten sekarang sudah disediakan pelayanan online Nah perlu diketahui kontak whatsapp setiap pengurusan admin.doc itu berbeda-beda Setiap kabupaten pengurusan KTP juga nomornya berbeda KK juga berbeda dan akte kelahiran kematian juga berbeda Kartu KIA juga berbeda ya Jadi setiap pengurusan itu nomornya sendiri-sendiri Teman-teman dapat mencari informasi di setiap domisili kabupaten yang tersendiri ya Kepengurusan admin.doc ini kita melalui pelayanan online Untuk mengirim ke Dukcapil pengurusan admin.doc yang benar pelayanan online ini Teman-teman bisa meniru apa yang pernah saya pergunakan Cara ini tergolong sopan dan formal sekali ya Sebagai contoh Nah yang pertama Pemerintah kabupaten titik-titik misalkan Anda di Semarang atau Semarang, Solo atau kabupaten mana Terus kemudian Kita enter ke bawah Yang terhormat pelayanan Dukcapil Misalkan EKTP Elektronik kabupaten titik-titik Kabupaten domisili teman-teman Kemudian dibawahnya lagi dengan ini Ini menyatakan kami nama, nik, alamat, RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan Kalau ada jalan ya nanti ditulis jalan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Kordopos Ini sangat komplit ya Kemudian permasalahannya disini Misalkan ini permasalahannya kan KTP-nya rusak Nah ini pembaruan KTP elektronik yang telah rusak Terkait fisik KTP seperti yang kami kirimkan Nanti teman-teman bisa mengirimkan Kalau KTP ya KTP Kalau KK ya KK Atau pembaruan atau perubahan data Nah kemudian dibawahnya lagi informasi ini Sebagaimana kami memberitahukan kepada pemerintah Dukcapil EKTP Kabupaten titik-titik Kabupaten teman-teman Untuk memperbarui KTP elektronik kami Sebagaimana untuk kami pergunakan selayaknya kependudukan warga kabupaten Titik-titik ini kabupaten Terkait persyaratan pembaruan untuk informasi lebih lanjut Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan kepada pemerintah Dukcapil EKTP Kabupaten titik-titik Kami buat dengan informasi sebenar-benarnya Kemudian nama kabupaten Kemudian diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun Nah kemudian dibawahnya nama Nah itu tadi cara mengajukan permohonan pelayanan online adminduk ya Nah ini dapat dicontoh teman-teman Mengetiknya seperti ini Misalkan pembaruan KK ya ditulis KK Kalau pembaruan akte kelahiran ya ditulis pembaruan akte kelahiran Jika teman-teman ingin mengirim pesan mengenai KK atau KIA Atau perubahan data lainnya Teman-teman bisa langsung ganti perubahan apa ya Di bawah kode pos ini teman-teman bisa perjelaskan permasalahannya Kalau KTP nanti setelah kita kirim ini Kemudian kita kirimkan foto KTPnya yang rusak Jika formal seperti ini kan Petugas Dukcapil onlinenya juga sangat senang ya Nah semoga ini menjadi referensi untuk teman-teman semua Yang ingin mengurus kependudukan Nah kebetulan kami berdomisili di Sukoharjo, Sulu, Jawa Tengah ya Untuk teman-teman yang tinggal di Sukoharjo Kependudukannya di Kabupaten Sukoharjo Kalau tidak mengetahui nomor adminduk di Kabupaten Sukoharjo Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya Nah untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya Teman-teman bisa mencari rekomendasi dari kelurahan Atau dari teman-teman yang lainnya ya Nah itu tadi Cara mengirim pesan whatsapp ke pelayanan online Dukcapil setiap kabupaten ya Semoga bermanfaat Oke jangan lupa like share dan subscribe Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya Oke terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.